Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pips Jadi di kesempatan hari ini Bimsky bakal ngabuburit online lagi bareng kalian nih Oke connecting Here we go Tada Halo 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 Kak Lili Eh dokter Lili Panggilnya dokter Ayla Biar lebih Iya udah lebih baris Dokter Lili gimana kabar? Baik alhamdulillah Apa kabar Kak Bim? Alhamdulillah Tadi baru pulang dinas apa gimana nih? Enggak Hari ini dinasnya nanti malam Jadi hari ini Oh dinasnya malam hari ini Kalau boleh tau Dokter Lili dinasnya di rumah sakit apa? Di Jogja Di Jogja kan ya? Bener kan ya? Di Jakarta Oh Jakarta? Oh sekarang di Jakarta Oke Di rumah sakit mana kabar? Di rumah sakit Pondok Indah Group Oh iya Jogja itu Sorry Itu asalnya Dokter Lili Sorry Sebelumnya teman pernah kerja di Jogja juga Tahu-tahu Oh Terus awal tahun ini pindah ke Jakarta Di Pondok Indah Group Oke Ini buat teman-teman nih Thank you banget buat Dr. Lili udah join di live-nya Tunation Together Buat informasi aja buat teman-teman yang baru masuk untuk mungkin fans-fansnya Dr. Lili Jadi Tunation Together itu sebuah brand company Branding company Branding company Dan sekarang bergerak juga di bidang e-liquid manufaktur nih Kita juga banyak nge-share konten tentang kreativitas Tips-tips branding segala macem Dan mungkin wajib di-follow buat kalian anak muda yang bergerak di bidang kreatif khususnya Bener banget Apalagi nih yang sekarang kerasa banget ya COVID-19 ini kan Bener Kerasa banget sih bahwa semuanya yang berbau internet ini bener-bener berdampak ke hidup kita Bayangin gak sih kalau sekarang kita jadi social distancing Tapi gak ada e-commerce Terus gak ada informasi lewat internet gitu Kayaknya wah gila sih Indonesia udah chaos deh kayaknya tuh Indonesia udah chaos Kalau misalnya kejadian ini terjadi mungkin di tahun 2000 awal mungkin Waduh udah sepertinya chaos sih Ya makanya Makanya kayaknya sekarang tuh buat fokus di segala macem yang internet itu Penting banget untuk tahu info-info dan segala macemnya ya menurut aku Oke Nah Yang buat mau tanya juga nanti dapat spesial Ada giveaway Saldo Saldo gopay apa Gopay Saldo gopay Ya Untuk beberapa penanya nanti yang dijawab dari dokter juga mungkin bisa Oke Langsung aja gimana nih Kak Selama apa Dinas di masa pandemi ini gimana nih Selama pandemi ini beda banget ya Kalau dulu Masa sakit santai gitu Kita pakai jasa Wajib make up-an ya Karena dimanapun Penampilan itu juga nge-brand kita Jadi Kalau kita sendiri Tampilannya rapi Menyakinkan Pasien yang ada di depan kita juga Nyaman gitu dengan kita Karena Walaupun bilang kayak Semua tuh cantik dari dalam gitu Gak cuma itu Cantik juga harus dilihat dari luar Karena dari mata turun ke hati ya kan That's right bener banget Nah Sejak covid-19 ini Semuanya jadi berubah banget Yang tadinya kita harus Berup nih Ternyata jadi Sama sekali sekarang Karena kita kan pakai masker Sedangkan Dengan keterbatasan ini Masker harus dipakai satu minggu Gak boleh kotor dong Kalau kita pakai Maskernya jadi kotor gitu kan Yes Benar banget Kita tadinya kayak Oke lah Ke rumah sakit tadi Seperti kita Memikirkan penampilan Pakai jas putih Dalamnya kita masih mikir Sekarang Enggak Kita cuma boleh pakai Scrub yang sekali pakai Langsung cuci gitu Nah yang paling kerasa banget Adalah Gimana APD Menjadi sangat penting Saat ini Padahal Kalau kita pikir-pikir Waktu itu Sebenarnya banyak banget Penyakit yang memang Sudah menular gitu Cuman Adanya covid-19 Dan ternyata Dia memberikan Jampak terhadap tubuh Yang bisa sampai meninggal Itu Bikin kita Lebih aware Dengan Penyakit-penyakit Yang menular Melalui droplet Atau airborne Nah sekarang Wajib Ditambah Karena dia juga bisa Masuk melalui Mukosa mata Pakai kaca mata Terus pakai topi Itu udah yang paling minimal Nah Yang lebih lah Karena ada juga Mereka-mereka yang Memiliki penyakit Yang lebih infeksius gitu Nah buat mereka Yang memiliki penyakit Lebih infeksius Terus itu Kita pakai APD Yang lebih lengkap Contohnya Full cover Kemudian N95 Sepatu boot Dan tentunya Untuk menggunakan Hal tersebut Dan melepaskannya Itu pun sudah ada Tahapan-tahapannya Jadi tahapannya juga Lumayan panjang Ya Nah Berarti kalau misalnya nih Misalnya Kali ini lagi Lagi jam kerja nih Berarti selama Jam kerja itu Bener-bener Nggak boleh lepas Sama sekali Satupun Wow Bergantung ya Kalau misalkan kita Sedang tidak dinas Di tempat-tempat yang Infeksius Masih lebih santai Maskernya Masker biasa Terus pakaian juga Nggak pakai full cover Tapi yang Kalau misalnya Lagi berdinas Di tempat yang infeksius Terus yang PR banget Pakai itu Wow Lumayan Sesek loh Ya itu Mau nanya itu tadi Sesek nggak sih Sebenarnya Maksudnya full gear gitu Ya kan Sesek banget Sesek banget Itu Jadi karena Pakai itu kan Nggak bisa pipis Dan segala macem ya Semuanya itu Harus diselesaikan di awal Makan Ke kamar mandi Itu di depan Sebelum pakai Terus selama pakai Ditahan Oh my god Kalau Upper house Gitu bisa ditahan Yang lain-lain itu Yang agak PR Kalau pengen ke kamar mandi Gitu kan Iya bener-bener Pakai itu Karena itu Tebel banget Sesek Dan otomatis Ngetap Yang di sebelah sini Jerawatan Dan kalau pakai itu Komunikata deh Kalau ngomong Kalau ngomong Kira-kira Harus-harus keras gitu ya Ngomongnya Oke 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 Nah buat teman-teman Juga mau Siapa tau Disini ada yang mau nanya-nanya Ke dokter Rili langsung Juga Tentang masalah Pandemi ini Juga boleh Nah Kalau untuk pandemi sendiri nih Ada ketakutan nggak sih Sebagai Sebagai khususnya Sebagai tenaga medis nih ya Ketakutan tersendiri Mungkin Dari Infeksinya Atau penyebarannya Itu ada ketakutan tersendiri Nggak kak Takut sih Waktu awal-awal Juga takut banget Cuman Maksudnya kita takut Kalau terlalu takut Takut aja gitu Maksudnya Kita takut nggak takut Selama takutnya dalam batas wajar Itu meningkatkan Tapi kalau Dengan Kemungkinan takutnya dalam batas berlebihan Itu malah bikin Stres gitu Jadi ketakutan yang disini Dibangun dalam ketakutan batas wajar Agar awareness kita terbentuk Jangan sampai Oke Kita malah jadi stres sendiri Karena mau nggak mau Kita tiap hari berangkat Hal-hal yang kadang bikin takut Oke lah Kalau di rumah sakit Takut jelas Tapi kita kan Memiliki perlindungan yang cukup baik ya Menurut saya Karena udah pake APD lengkap Nah sebenernya ketakutan-ketakutan Yang harus dibentuk Itu adalah Ketika Kita tidak siap Kayak Main ke rumah temennya Oke Itu kan kita nggak aware Kalau di rumah sakit Benar-benar Udah aware nih Udah oke Aku udah siap nih Akan ada serangan gitu Jadi aku udah prepare Itu kayak perang Kita udah siap alat-alatnya Tapi ketika kondisi-kondisi lengah Kayak kita lagi main ke rumah temen Atau kita belanja lagi nggak hati-hati Nah hal-hal kayak gitu tuh Malah yang bikin ketakutannya sangat tinggi menurutku Malah lebih paranoid Ibaratnya di luar dari rumah sakit gitu ya Benar Benar Oke Jadi buat temen-temen Aduh Dokter saat ini Berusaha keras Di sebagai garis lini terdepan Untuk menghadapi Pandemi ini Gokil banget Kak Tepuk tangan dulu dong Oke Jadi waktu kemarin-kemarin itu kan Sebelum live ini Direncanain Itu kan muncul tuh Masuk tuh beberapa list-list tuh Siapa bakalan Gue bakal nge-live sama siapa nih Segala macem Dan Waktu muncul dokter Nama dokter Lily nih Kayaknya waktu dilihat dari beberapa Profiling foto segala macem Gue ngeliat nih Ada satu foto yang bikin gue Kok kayak nggak asing yang ngeliatnya Apa coba Ayo Foto yang mana coba Mungkin temen-temen ini Kasih liat nih Iya Gue kayak Oh ini yang lagi pernah dijadikan Mim banyak itu Ruang sunat Ternyata itu hoaks guys Itu cuman editan Bener kan ya Bener banget Bener banget Aduh Nanti Membuat banyak pikiran orang Mau Waduh aku mau sunat dua kali nih Aduh mau sunat dua kali Tolong Tolong Hal-hal yang kayak gitu Tuh bisa kayak ngerusak branding Karena setelah itu Banyak yang komen-komen Negatif gitu Iya benar 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 Ya mungkin dia lebih tahu lagi nih Tentang gimana sih Ngebangun branding gitu Ketika ada Post Alah Dikit aja Image orang ke kita tuh Jadi kayak Gila aku dipikir kayak Dokter sunat gitu Sedangkan image-image ku yang lain Kayak Apa yang Hilang langsung Tutup gitu loh Iya makanya Iya makanya Mungkin ada positif negatifnya ya Disitu kayak Setelah dijadikan Mungkin dijadikan meme lah ya Oleh banyak orang ya Ada positif negatif itu pasti lah ya Oke Jadi ini Mau langsung aja nih Ada yang nanya juga nih Buat Lili nih Mau tanya dong dari Edgeri Sulhatin Mau tanya ke Dokter Lili Gimana caranya Ngasih saran Tentang bahaya COVID-19 Ke anak-anak remaja Soalnya di desa saya Masih banyak remaja Yang belum sadar Akan bahaya COVID-19 Mereka keluar rumah Dengan santai Tanpa memakai Masker Nongkrong Dan tidak memperdulikan Prosedur lainnya Terima kasih Gimana tuh kak Tanggapannya Menurut kakak tuh Nah sebenernya Kalau misalkan kita Belum pernah nangani Kasusnya sendiri ya Atau belum Sendiri kasusnya Emang kesannya kayak Ngapain sih gitu Apalagi mungkin Berada di daerah Yang bukan pandemi Bukan daerah yang Episentrumnya gitu Karena Kasih itu jarang banget Dan gak mungkin Kejadian disini Nah yang perlu kita Tekankan Ke remaja-remaja Mereka itu Merasa aman Karena mereka merasa Bidih Teman-temannya gak sakit gitu Yang kita perlu Tekankan ke mereka Adalah bukan Mengenai kita Akan sakit atau enggak gitu Kalian remaja Kalian sehat Insya Allah Imunitasnya kuat gitu Ketika kalian terpapar Itu kalian gak Tapi kita ingatkan Ke mereka Bahwa mereka tinggal Di rumah Dengan orang tua Nah Kebayang gak sih Kalau misal Kamu Gara-gara Kamu merasa Nyaman Aman Ya benar Aman Gak takut sakit Ternyata kamu lah Yang jadi penyebab Orang tua kamu Di rumah tuh sakit Sedih gak sih Nah Sedih banget itu Ya sedih banget kan Gila gue sendiri Yang bikin orang tua Kita sakit gitu Nah hal-hal kayak gitu Mungkin harus kita Tekankan pada remaja-remaja Bahwa Ini bukan masalah Kamu akan sakit atau enggak Kamu akan tertular atau enggak Tapi bahwa kamu punya Tanggung jawab Untuk ngejaga orang Yang ada di rumah kamu Siapa kebayang gak Paling kamu belum kerja Kamu masih ada Ikut di orang tua gitu Tiba-tiba Kamu gak apa-apa Tapi kamu nularin ke orang tua kamu Terus orang tua kamu Di rumah sakit Satu Siapa yang kemudian akan Terus kamu Dua Rumah sakit itu juga Bukan hal yang gampang Oke lah Itu terkapan oleh pemerintah Lain-lainnya Baliknya ke sana Belum habis itu Di karantinanya Dan kemudian Kalau misalnya Sudah karantina Banyak sekali orang-orang Yang kemudian Mengalami Depresi Karena kamu hanya sendirian Di sebuah ruangan Enggak ada siapa-siapa Dan itu pun Affect ke keluarganya Apalagi kemudian Dia parah Yang sampai masuk ICU Dan segala macem Terus Kita sebagai keluarganya Enggak ketemu Alhamdulillah Kalau sembuh Habis itu bisa ketemu Kebayang enggak Hingga akhir hayat Enggak ketemu Itu kan hal yang sedih banget Nah Itu yang harus digarisbawahin Ke remaja Bahwa Ini bukan masalah Kamu tertular atau enggak Masalahnya Kamu bertanggung jawab Bahwa kamu bisa menularkan Ke orang-orang yang enggak Nah itu dia tuh Iya sih soalnya Maksudnya Di kalah seperti ini pun juga Kita lihat Di kebanyakan Kota-kota besar Apalagi masih banyak Yang maksudnya Ya Anak-anak muda Yang berkeliaran Dengan santainya Mereka nongkrong Di warung Di tinggir jalan Segala macem Aduh Parah banget Iya Nah itu tadi Kalau di rumah sakit Aku udah siap nih Udah punya tamen Yang takut tuh ketika Pas di luar rumah Pas lagi lengah Nah itu malah jadi bisa Sumber penularan Ya kan Karena kita enggak siap Halo semuanya Oke Tuh yang mau nanya-nanya Bisa Langsung Jangan gue Mulu nih yang nanya Ke dokter Lily nih Ya tadi ada Pertanyaan deh Beberapa Boleh-boleh Boleh dijawab langsung Ini Gue sambil Kocer ya kak ya Wah lumayan banget tuh Gopel 50 bisa buat buka puasa Yoi 50 ribu loh Banyak loh Ini ada yang tanya nih kak Ini seru banget nih Dari Zamzam Mir Boleh-boleh Dokter konspirasi yang kata Mereka-mereka itu Gimana sih Dari pandangan dokter Seru banget tuh Mungkin yang dibahat Aku udah pernah upload Pilih ini Gimana sih Kalau ternyata Ini adalah Sebuah konspirasi Cile Gila ya Ini Kukungannya udah mulai Ini nih Terbuka Kesegala hal loh Kesegala hal loh Kesegala hal loh Gimana tuh Gimana tuh Oke Pernah ada sebuah kata-kata Obatin aja Penyakitnya gitu Gak usah percaya Dengan hasil-hasil itu Nah pertanyaan gini Ketika ada orang datang Sakit Dia batuk demam Hasil Limposidnya menurun Terus Limposidnya menurun Habis itu Gambaran paru-parunya jelek Kalau itu bukan Covid Kemudian apa Gitu loh Maksudnya ketika Kamu tidak percaya bahwa Ada sebuah penyakit Yang namanya Covid Kemudian yang penyakit Seperti ini Kalian sebut apa Kalau kalian ingin Mengobati dengan cara lain Itu kemudian Cara apa gitu Jadi yang berada di kesehatan Menemukan ini adalah Hal yang baru Dengan indikasi-indikasi Laboratorium Dan radiologi Seperti itu Yang kemudian dicari tahu Bahwa Hal itu Diakibatkan oleh Sebuah virus Disitulah Covid Mulai keluar Dan bagaimana Cara Hal tersebut Itu dengan Melakukan sweat Basicnya disitu ya Nah Kalau ternyata Ini sebuah konspirasi Masalahnya Sebuah konspirasi Antara satu negara Atau negara Orang-orang tertentu Ya bisa saja Siapa yang bisa menolak Mungkin memang Ada orang-orang yang Sengaja mendapatkan Keuntungan tertentu Dari hal ini Iya Bener Iya atau enggak Itu kan tidak Menghilangkan bahwa Covid itu nyata Betul Iya atau enggak Bahwa penyakit-penyakit Hal yang disebutkan Indikasi-indikasi Laboratorium Kayak gitu Tidak ada penyebab lain Selain Covid Itu bukan dokternya Sedang berbohong Bahwa ini sebenarnya Penyakit demam berdarah Kemudian dita Covid Kan enggak Kan beda hasil labnya Bahwa penyakit ini Beneran ada Dilihat dari hal-hal tersebut Dan tidak mungkin Digantikan oleh penyakit lain Masalah kenapa Penyakit ini bisa ada Lalu bagaimana Penanganannya Merupakan Sebuah konspirasi Itu masalah yang beda Yang pada akhirnya Jika jawabannya Ya Kita bisa apa Gitu Kalau jawabannya Terus kenapa Terus kalau Kita beneran sakit Terus gimana Ya kan tetap kita harus Ke rumah sakit Tetap kita harus Mencegah Gitu kan Benar Kalau tahu hal ini Karena Covid-19 Terus habis itu Ada orang sakit Sesak gitu Ke rumah sakit Aku tahu nih Ini sebuah konspirasi Antara negara A dan B So Aku bilang ke keluarga Pak Ya Bapak Sabar aja Bapak Kena Covid Ini cuma konspirasi Jadi Bapak santai aja Bapak gak usah saya kasih obat Kan ini hasil konspirasi Iya benar 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 Gak gitu Gak gitu Ya benar Benar Ya tahu-tahu bilang Ya ini konspirasi Tahu-tahu tiba-tiba Udah gak ada Ada tinggal Ngeri juga Gitu loh Juga gitu Ntar kalau Dia bisa Bisa pakai di ICU Terus kayak Misal Ayahnya Orang itu gitu Yang percaya konspirasi Dan memang dia tahu Ini sebuah Konspirasi Ayahnya Kemudian terkena Dia sesak nafas Masuk ICU Megap-megap Butuh alat banu nafas Tahu tinggal bilang gitu Ke keluarganya Bapak tahu kan Bapak ini adalah Hasil konspirasi Jadi tenang aja Bapak Gak gitu Gak gitu Ini sebuah Kan gitu Iya iya Soalnya kan lagi rame Juga kan Beberapa Gue sempat lihat di Youtube Juga bahas lagi Bahas konspirasi Segala macem Wah Mulai balik lagi Konspirasi Pandra Yang menjawab kita Saat ini Yang bisa kita lakukan Adalah Biar orang yang sehat Gak sakit Yang sakit Gak jadi parah Dan mencegah Orang tua Sama orang tua kita Kalau aku sih itu ya Aku juga Orang tuaku Oke Next question nih Kak Oke Ada Ini Nitip nanya dong Penyebaran virus Covid-19 Ini kenapa Lebih Di sosial Menengah ke atas Dalam kurung Sampai kewali kota Dan beberapa Jajaran menteri Yang kebersihannya Lebih terjaga Daripada kalangan Yang bekerjanya Lebih banyak Di lapangan Dan bertemu Banyak orang Seperti ojol Udah Gimana tuh Kenapa 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 lebih banyak Maksudnya Simpulannya dia Kenapa orang-orang Yang lebih Maksudnya derajatnya Lebih tinggi Kebersihannya Lebih terjaga Segala macem Bisa lebih terkena Covid Daripada Warga yang Bener-bener Keluar tiap hari Di jalanan Dan tidak ada Kena Covid-19 Oke Menarik sih Nah ini juga Yang pertama Awal banget Kenapa sih Mulainya dari Yang kota besar Di Jakarta Daripada Di pinggir-pinggir Karena Penyakit ini Dimulai di Cina Nah Orang-orang Yang mampu Karena ini Bukan penyakit Berasal dari sini Otomatis Penyakit ini kan Dibawa dari Negara lain Kesini Bagaimana Cara membawa ini Otomatis Harus ada Pertukaran Antara orang Dan orang Di Antara negara Gitu kan Biar hal ini Bisa Orang-orang Yang mampu Melakukan Pertukaran Antar negara Biasanya Otomatis Ekonominya Bagus Oh iya Benar-benar Hal ini Lebih sering Terjadi Pada Kelas Menengah Awal Mulanya Nah Masih awal mulanya Kemudian juga Jadi di sebuah Kota besar Di Jakarta Karena arus Dimana ada Pertukaran orang Dari dalam Keluar negeri Itu pusatnya Ada di Jakarta Iya benar Pusat terbesar Pasti Jakarta Di Indonesia Betul Nah Kenapa Makanya Awal penyakit Ini terjadi Awal ya Bukan sekarang Aku bilang Apa yang terjadi Itu malah Lebih menyerang Ke Menengah Ke Karena Kemampuan Untuk Ini adalah Penyakit Terluar Biasanya Yang mampu Melakukan Perjalanan Keluar Negeri Adalah Menengah Ke Tapi Kemudian Tapi Setelah Dia masuk Ke Indonesia Itu tidak hanya Terbatas Ke Menengah Ke Atas Aja Karena Yang namanya Transmisi Lokal Itu Oke Jadi Begitu Penyakit Menengah Ke Atas Itu Awalnya 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 Oke Karena Karena Secara Jakarta Apalagi Ini virus Di bawah Dari Luar Negeri Yang Orang-orang Berpergian Keluar Negeri Otomatis Orang-orang Yang Punya Duit Lebih Dong Cara Oke Nah Jadi Dokter Lili Ini kan Udah aktif Sebagai dokter Dan juga Finalis Dari Putri Indonesia Dan Miss Supra Supranasional Supranasional Soalnya Tadi Soalnya Ngeliat Di komen Ada yang Bilang Kak Itu Supranatural Gak Mungkin Matanya Yang salah Lihat Mungkin Nah Apa sih Motivasinya Buat Ikut-ikutan Di luar dokter Di luar dokter Kayak Miss Putri Indonesia Miss Supranasional Dan banyak Hal lainnya Gitu Jadi aku ikut Join Putri Indonesia Sama On the way Jadi dokter Saat itu Masih Pedikan dokter Belum jadi dokter Oh berarti Itu sebelum Sebelum jadi dokter Sebelum jadi dokter Tapi udah kuliah Dokter Nah kenapa Nah kenapa Nah kenapa Itu tadi Aku orang yang percaya Dengan mimpi Dan mimpi itu Batas dengan Kamu pengen jadi dokter Jadi polisi Jadi guru Enggak Menurut aku Mimpi itu termasuk Dengan hal-hal apa Yang bisa kamu Praik dalam hidup ini Menginstrasi orang Kemudian Mungkin kamu ingin Membentuk Sebuah yayasan Apa atau apa Itu adalah mimpi Nah Salah satu mimpi aku Adalah Aku ingin menjadi Seorang putri Yang gak mutu banget Kan itu mimpi Yang gak mutu banget Gitu menurut aku Oke Kemudian aku pengen Jadi putri Semua itu Walaupun aku bukan Aneka Raja dan Ratu Aku bisa memperolah Itu dari yang Putri Indonesia Alright Disitulah aku ingin Join dengan Putri Indonesia Untuk mendapatkan mimpi Mimpiku Aku ingin menjadi Seorang putri Saya Yang juga Itu poin pertama By the time Semakin dewasa Adalah Aku menyadari Bahwa Mimpi Adalah Aku ingin menginspirasi Banyak orang Bahwa Aku ingin Melalui Sampai diriku Bahwa Keinginanku Untuk menjadi Seorang wanita Yang memiliki Prestasi Dan memiliki Etitude yang baik Dan segala macemnya Itu bisa Menginspirasi Banyak orang Aku melihat Bahwa hal itu Bisa diwadahi Oleh Putri Indonesia Gitu Agar Agar apa yang ingin aku Bisa dilihat Banyak orang Agar terdengar Banyak orang Jadi aku ingin menunjukkan Bahwa Orang wanita itu Bisa mandiri kok Gitu Dan kalau mandiri Orang biasanya gini Kalau kamu Kalau kompiter Biasanya kamu gak cantik Kalau kompiter Biasanya kamu gak bisa B Pasti kayak gitu Kalau kompiter Akademik Kamu pasti gak Nah Orang-orang itu Biasanya mengkotak-kotakkan Wanita Banyak berasumsi Seperti itulah ya Ya Nah dari Putri Indonesia Aku ingin menjadi Sebuah bagian Bahwa Cantik Cantik itu bukan berarti Kayak kamu punya Wajah sempurna Enggak Tapi Bagaimana kamu bisa Membuat diri kamu Tetap nari Tapi disitu Kamu tetap bisa Berkontribusi Seolah karir yang baik Kamu bisa mandiri Semua yang kamu dapat Kamu bisa berhasil Banyak Aku join Dari Tuh Yoi Jadi Semua itu Berawal dari Mimpi ya Kayak Betul Yoi Nah Karena udah Kalilini udah ikutan PI Dan Miss Supranasional Nah Ada manfaat gak sih Buat Apalagi Kalilis Sekarang kan bukan Cuma dokter aja Yang Yang gue liat-liat juga sudah Menjadi sebagai Influencer Segala macem Nah ada manfaat gak sih Dari ikutan Ikutan Putri Indonesia Dan Miss Supranasional Itu buat Personal brandingnya Terima kasih Bahwa Bahwa aku bisa Beraih banyak orang Sehingga aku bisa Menyuahkan suaraku Didengar banyak Disitulah Putri Indonesia Ini sangat berperkenan Dari ajang Putri Indonesia Dia memberikan Wadah Untuk orang-orang Mengenal aku Dan mendengarkan aku Salah satunya Buat kalian Yang nge-follow aku Karena berarti Kalian mau Untuk mendengarkan Apa yang aku pikirkan Dari postingan-postingan Kayak gitu Nah Dari ajang Putri Indonesia Ini kemudian Orang mengenalkan aku Mau Mendengarkan aku Disitu aku memiliki Jalan untuk Menjadi Bisa disebut Influencer Atau Tersalah Ini Anak Putus-putus Lumayan Putus-putus Lanjut aja Lanjut Oke Menjadi Mengenalkan aku Dan disini Menurutku Sangat Sangat Berpengaruh Karena Disitulah Orang jadi Mendengarkan Apa yang aku Sampai Dan Karena Putri Indonesia Itu memiliki Branding Dirinya sendiri Branding Beauty Behavior Tanpa aku harus Menjelaskan Lebih lanjut Tentang dirimu Tentang bagaimana Kita join Sesuatu Atau kita Kolaborasi Atau kerjasama Dengan sesuatu Karena Branding yang Kemudian Putri Indonesia Miliki Setelah aku Menjadi bagian Dari mereka Branding itu Kemudian Masuk juga Ke aku Oke Aku Sangat-sangat Berpengaruh Satu Jadi Banyak orang Mendengarkan aku Aspirasiku Sampai Yang kedua Aku Dan Karena hal itu Maka Branding diriku Juga tetap Baik Untuk Menjaga Nama Putri Indonesia Tetap Baik Gitu Oke Maknanya ini Panjang banget ya Buat Dalem 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 Ini ada pertanyaan Dari Zem Zemi Lagi nih Oke Tentang masih seputar Personal branding nih Seberapa penting Pertanyaan Seberapa penting sih Personal branding Buat profesi Yang kakak jalani Dan juga Gelar-gelar Prestasi yang kakak Dapatkan Apalagi Profesi yang aku jalanin Adalah sebuah Profesi jasa Dimana Kalau jasa itu Kita tidak bisa Melihat sebuah produk Tapi Tingkat Kepercayaan Seseorang Tuh Benar banget tuh Benar banget tuh Kan Apalagi sama lah kita Bekerja di benar jasa Jadi Sebuah person Yang Saya bentuk saat ini Atau yang sama-sama Kita bentuk saat ini Serap mempengaruhi Profesiku Ketika saya bisa Punya personal branding Yang baik Orang pun Percaya Ketika terjadi Transaksional jasa Di situ Dan itu Memudahkan saya Untuk menjalanin Profesi saya Oke Itu Zem Udah dijawab langsung Langsung Ini ada satu lagi Mungkin kita baca ini Oh enggak Ini bukan pertanyaan Doa nih Buat Kalili Dan semua Jajaran terdepan Semangat dokter Sebagai garda terdepan Melawan wabah COVID-19 Yoi Semangat terus Eh ini ada Tanya nih Dari tadi Mas Justin Tanya loh Kita jawab Boleh 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 Oh dari tadi Pertanyaannya Gimana sih Tentang menyikapi Beberapa nih Aku tanya Dari bawah ya Menurut Lili Dalam bersosmen Harus ditanggapi Terutama Hatspeech Dan bullying Gimana Lili Menyikapin Satu Tadi Tadi ada juga Pertanyaan Dari Mas Justin Gimana nih Atasnya Oh udah Hilang ya Oke kita jawab aja ya Dari yang Boleh tuh Yang Justin tuh Pertanyaannya Cakep Tentang kita Menyikapi Yang namanya Hatspeech Itu selalu ada Jujur aku pun Mendapat Hatspeech Bener banget Itu bener banget Aku juga gak ngerti Kenapa orang gampang banget Buat Pelakukan Hatspeech Itu aku juga gak paham lagi Gak pikir Menurutku sebaik-baiknya Orang pasti dapet gitu Termasuk aku Karena Alhamdulillah Dikaruniai Dan diamanai followers Yang cukup banyak Hatspeech juga pasti ada Aku masih Oke Masih ada yang banyak Berkomentar tentang Udah Diam aja Gitu Itu hal yang bagus Itu adalah sebuah Anjuran yang baik Untuk diam aja Tapi kalian gak bisa Diam aja Terus-terusan Menurutku Kita untuk speak up Ini hal yang gak banyak Diajarkan orang ke kita Yaitu untuk speak up Kita selalu diajarkan Diam emas Diam emas Diam emas Tapi gak boleh kayak gitu Ada saat Kita tahu Apa yang kita Aku Sekarang gini Kakak Aku tuduh Kakak mencuri Tapi kakak gak curi Kalau kakak Diam aja Semua orang yang mendengar Aku bilang kakak Dan kakak Diam Cuma akan percaya Yes Itu pasti Nah Ini gak pernah diajarin Menurutku Hal yang miss Di Indonesia Terutama Untuk mengatakan Speak up Kalau aku enggak Ya enggak Menurutku Bahwa ketika ada Hatspeech Yang menuduh Hal yang salah Yang kemudian Bisa mengirim Opini orang lain Membuat Kami akan Hal salah Kita gak bisa Diam aja Tadi aku Diam aja Tapi menurutku Semakin aku Dewasa Semakin aku Mengerti bahwa Kita gak bisa Diam aja Ketika Misalnya aku Itu tuh Kamu mencuri Kamu harus Speak up Satu Kamu harus Beratasan Speak up Kamu Kamu harus tahu Bahwa Speak up Bukan untuk Gontok-gontokan Gak paling menyerang Tapi speak up Di sini Untuk meluruskan Persepsi yang salah Agar Bukan agar kita Bener aja Tapi agar orang lain Di luar Yang mereka masih putih Tidak ada hubungannya Tidak mendapat Asumsi yang salah Tanggung jawab kita Bukan ke orang itu Atau ke kita Tapi ke orang lain Yang banyak Ke orang banyak Benar Ke orang banyak Itu yang orang Sering gak paham Kedua Gunakan bahasa yang sopan Namanya head speech Pasti bahasa Yang sopan Ada head speech Namanya aja head speech Orang Jadi penggunaan bahasa Sangat baik Yang ketiga Lalu tahu Di mana Orang salah Kepulian Dua Katakan baik-baik Kamu salah Orang itu Tidak akan Dengan mudah Dan legowonya Untuk Oh aku salah Maaf Gak kayak gitu Dia Mengucapkan Montaran-montaran Yang melalui Kata-kata kita Nah Itulah Kita harus tahu Batasannya Bahwa Di sini Aku hadir Bertanggung jawab Kepada orang lain Untuk tidak memiliki Persepsi yang salah Bukan untuk Menyaruhi Atau bukan untuk Selalu membalas Orang ini Jadi kita juga Kontrol emosi Oke Jadi ya Emang benar-benar sih Maksudnya Dari sisi Apalagi Di sosial media Jejak digital Ini orang bisa Dengan gampangnya Ngomentarin Kata kasar Ngata-ngatain Segala macem Itu tetap Balik lagi juga Ke Maksudnya Personal Personal orang itu Masing-masing Apakah dia kuat Atau Apakah dia bisa Speak up Segala macem Nah itu tergantung Balik lagi sih Tapi kebanyakan sih Selalu di Indonesia Kebanyakan sih Orangnya kuat-kuat sih Influencernya kuat-kuat sih Kebanyakan Harus di filter Mana yang harus Ada yang memang Harus di Tapi kita juga Harus tahu Kapan kita juga Ada porsinya Untuk kejaman Benar-benar Nih Pertanyaan terakhir Mungkin nih Dari Ini ada Ed seputar Aprian Cara tetap Waras Di lagi Krisis begini Gimana ya Budok Anda Seputar Aprian Anda Hei Anda banyak-banyak Ke Sikologi Sikiater kali Orang ini Versi Versi Inilah Versi Versi Budokter Tapi benar sih Aku pun Yang setiap hari Berangkat kerja Kan ketemu orang ya Pusih loh Kayak gini Gak bisa Kepada Karena Aku temunya Juga cuma Kantor sama rumah Tapi Iya kan Tapi menurut aku Sekarang Sudah banyak nih Media sosial Satu Sekarang udah banyak E-commerce Kalau mau blend Kita bisa scrolling Di e-commerce Dan menurutku saat yang tepat Kayak gini Buat kita Membuat Hal-hal kreatif Untuk berpikir kreatif Kayak misalnya Kalian mau aktif Media sosial Caranya bikin konten Tetap produktif Kalau kalian ternyata Tertarik bisnis Saatnya kalian melihat Disini Join ke e-commerce Ternyata Dua hal ini loh Yang gak ke efek Sama pandemi Sama covid Kalau misalnya Ternyata Family girl Family woman Fokus gimana caranya Bahwa Ini saatnya Untuk melakukan Bondi yang Kuat ke keluarga Jadi pikir bahwa Banyak hal positif Yang kita lakukan Dan tetap produk Dan yang kedua Selalu tetap Bersosialisasi Dengan banyak orang Melalui Media-media Yang sudah dicetak Game Main game bareng Seru banget Menurutku Ada pubg Segala macam Wah jangan-jangan Dokter suka main pubg Kayaknya ini Nggak bisa Kamu main pubg Oke Bisa lah ya Nanti mabar lah ya Gitu Suka banget ya Gitu sih Bener laku Tuh ada Sekarang tugas di rumah sakit Mana dok Tadi udah disebutin Cuman mungkin bisa dijawab lagi Sama dokter Aduh Jangan diulang-ulang nih Kamu rumah Iya Jangan diulang-ulang nih Suasta di daerah Jakarta Barat Tuh Oke Tuh Youtuber profesi Yang tidak terdampak Covid Hah? Oh iya Iya sih Benar-benar Youtuber memang profesi Oke Baru-baru Youtuber Jadi Youtuber juga bisa Boleh tuh Mungkin kalian-kalian Jadi Youtuber Atau ngapain Belajar masak tuh Jadi temen-temen aku Sekarang jadi jago Masak loh Sama Gue juga bisa masak sekarang Nonton Youtube Masak sendiri Keren loh Orang jago masak Yang penting jangan Maksudnya Itu pusingnya sih Lakukan hal-hal Iya sih Bakal Stres Apalagi Ya mungkin Kalau seumuran Kayak kita-kita Atau di atas kita Yang udah berumur Mungkin bisa Nyari sesuatu Hal-hal baru Tapi Kalau buat Anak-anak Itu yang Menurut Menurut Gue pribadi sih Jadi Apa ya Kasian sih Nggak mungkin Dari cara Orang Mungkin ada orang tua Yang bisa Ngadepin Atau ngasih dia Hiburan segala macem Kan anak kecil kan Biasanya Keluar rumah Main Bosenan segala macem Sampai ada Teman Anak Teman Gue di kerjaan Dia udah punya anak Dia pernah bilang Aduh Anak gue udah mulai Udah mulai stress nih Kayaknya nih Di rumah Ngomel-ngomel mulu Segala macem Padahal masih SD SD SMP tuh SD SMP tuh Padahal Halo 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 Kok gak ada Sumpah Wait Wait Mas Halo Oh Ada Cuman dari Keguanya Gak ada masuk Suaranya Dr. Lily Nih Coba Halo Halo Bisa pake Oh udah kok Oke Ini Karena udah Waktunya Mau Bentar lagi 5 menit Gak nyampe 5 menit ya Disini Disini Oh iya buat Dr. Lily Lagi puasa gak Putus di aku Gak denger apa-apa Sorry Sama nih Oke Karena ada gangguan Karena ada gangguan Terima kasih buat Dr. Lily Terima kasih banyak Atas waktunya Dan Ini karena udah Mau buka puasa Mungkin Selamat berbuka Buat Dr. Lily Selamat berbuka Dan Temen-temen semua Khususnya Jangan lupa Pantengin terus Instagram Two Nation Together Dan jangan lupa Di follow pastinya Dan Dr. Lily Juga jangan lupa Di follow So Gue Bimsky Sampai jumpa di Obrolan-obrolan Selanjutnya Di Next Two Nation Together Live Oke Udah gak ada Dengar suara Udah Bye Thank you ya Wow Dapat love Jadi Aduh Itu ada sedikit Bermasalah Dari teknisi Oke Buat kalian Jangan lupa Ini udah waktunya Berbuka puasa nih Dr. Lily Sudah berbuka puasa Oke Disini juga kita Sudah berbuka puasa Jangan lupa Buat kalian Jangan lupa Follow instagramnya Two Nation Together Dan jangan lupa Follow instagramnya Dr. Lily Karena kita bakal ngasih Pengumuman Pemenang Di Instagram storynya Tunisian Together Buat kalian yang Udah pada nanya Dan udah Pah Udah Udah Pada follow instagramnya Tunisian Together Dan Dr. Lily Pastinya Oke Sampai disitu aja Bincang Ngabuburit Online hari ini Bareng Bimsky Dan bareng Dr. Lily juga Selalu jaga Kesehatan Di masa pandemi ini Semoga kalian yang berpuasa Selalu Dikuatkan Akan godang-godang Saitan Di luar sana Oke Gue Bim Bim Coki A.K.A. Bimsky I'm signing out Back Saitan Saitan Saitan